Hai kita tadi dari Utas sekarang kita bergeser ke dunia pemadam Indonesia nih salah satu boot yang ada di Jakarta Firefighter challenge berapa tahun 2022 saya Irwin Irwin ini sama Irwin sama dunia pemadam Indonesia itu apa sih dunia pemadam Indonesia kita bisa dibilang distributor ya untuk peralatan pengadam kebakaran dan keselamatan dan safety-nya juga kantornya di mana Pak? kantor kita di Cibubur Ternyata di Cibubur ya kalau untuk produk-produknya kita juga support di sini ada ada pipa ada pompa andal kiri dari color selain itu juga ada sepatu-sepatu sepatu safety ada helm safety helm safety pemadam kebakaran iya terus ada beberapa merknya Ovi merknya Ovi oke 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 nah ini Nostro nozzle-nya ya Nostro nah ini juga dari kita Nostro 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 gun ya Nostro gun ini lebih aman sih sebenarnya ya lebih aman Pak bahkan kita bisa dibilang kita sih maunya jauh semuanya tuh pakai yang kayak gini Pak ketimbang harapannya ya ketimbang yang ini ya karena ini dari sisi genggaman terus pengaturan nah pengaturan eh semburan keluarannya air dan sebagainya ini jauh lebih aman gitu oke dan lagi pula lebih ringan ya ya dibandingkan biasanya ketimbang yang yang apa saya bilang jet lah ya Nostro jet oke kemudian ini ada juga copy kắp kopi juga kopi kopi kapai yang gede juga eh itu ada selang tuh Pak nah ini ada selang 關係 ibu sedang dua jenis selang yang jalan Crownny apa namanya neys polyester ini pun juga kami lagi mendorong ini kalau bisa karena lebih ringan perawatan jauh lebih enak lebih enak yang baliknya juga lumayan tebal juga yang rubber kemudian apalagi nih ya ini alat-alat untuk masuk ke hutan atau gimana tuh ini jauh lebih enak ini juga bisa air tapi kita khususkan untuk ini menggerakkan ini bisa untuk menggerakkan tadi kita udah lihat contohnya ya untuk lebih seringnya Mas kan ada yang terpakai di mana namanya di acara selain mobil dengan brandnya dengan brandnya itu firehawk firehawk Oke jadi kalau temen-temen ada mobil mereka Oke inilah pemadam Indonesia dan juga ini tabung-tabung ya ini tabung aparnya banyak yang aparnya ini ini apar yang jadi kita melihat peluang disini banyak kendaraan itu lebih baik itu dilengkapi pakai aparlah di dalamnya betul karena kita enggak tahu bahkan enggak pernah mau sebenarnya terjadi banyak bakaran ada juga yang untuk ini karena penggunaannya sangat penggunaannya sangat gampang ini untuk di mobil 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 lebih gampang ya Yes siap itu itu apa lagi juga firehawk nya ya 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 jadi nanti bisa digunakan nah sekarang kalau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi tanya-tanya bisa menghubungi kita kita di mana ininya email nah ini mungkin bisa langsung kalau mau tanya-tanya lebih lanjut jadi bisa lebih-lebih-lebih jelasnya seperti apa gitu ya nah di kegiatan kita hari ini yang beri ini dukungan dari pada DPI bentuknya apa nih dukungan sebelumnya nih ini acara yang saya minta juga jangan putus tahun ini aja Mas jangan putus tahun ini aja Mas jalan putus gitu lanjut lagi ada agendanya katanya mau melibatkan unsur swasta yang bisa dibilang kalau boleh jujur saya sendiri baru ngikutinnya sekarang ya kan saya mintanya sih ya jangan putus di tahun ini Oke siap berat-berat yang penting dunia ini kita juga support untuk kita juga support untuk makibar ya makibar dan tangga ya Oke baik baik terima terima kasih banyak yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa gak perlu lagi insya Allah DPI harus support lagi tentunya insya Allah baik terima kasih perin juga sebuah dunia pemadam Indonesia Oke baik itu dari dunia pemadam Indonesia ini sebelah sini tim kontingen sudah mulai rame dan kalau mau mesen cendol ada di sana Nah bisa nah itu bisa mesen cendol di sana mau lah macam-macam deh gitu ya eh baik Terima kasih Bersama saya